kiprok standaran Mio nya udah gua pasang nih ya intinya nih posisinya keadaan standar kayak Mio gitu ya intinya ini dibalikin ke standarannya terus kita coba nyalain aja ya ini buat bukti takutnya kalau enggak ada bukti itu enggak percaya ya itu nyalain ini dalam kondisi kiprok bawaan ya dan kelistrikan normalnya Mio 13,1 voltnya ya nah dia main di langsung 13, sekian kita kalau gas ini juga naikkan ini kita nyalain nih langsung biar enggak lama ya nih bilet kita nyalain nah nyala ya nah dia kita ketipkan dia langsung drop ini kita ke apalagi nyalain dua-duanya nih dia langsung di 11,4 kita ketip terus enggak pernah naik walaupun motor dipakai jalan dia tetap dia emang mainnya di 11, sekian biasanya sih mantangnya di 11,5 ya kita ketip terus ini artinya ini ke pengisian sama pemakaian aki tekor ya pengisiannya tekor karena pakai bilet kepasang nih pakai kabel yang PNP sama kiprok ini yang lama udah dicopot ini yang toket lama ke sepul udah diganti ke sini yang di depan sorry ya udah gua tutup soalnya gua sendiri intinya gini ya hasilnya tuh ini dipanasi nada sekitar lima menit lebih ya tapi emang kualitas aki nya malah tetap di sini mungkin karena belum dipakai emang beda gas ya nih gua nyalain biletnya nah ini biletnya lah dia stabil di 12,4 12,3 dia nggak kedip-kedip kita gas dia naik motor kita gas naik 12,7 ini sih keren sih tadi 12,9 ya intinya ini nggak kedip Oman emang efektif ya pengisian kiprok kakinya itu lebih cepat lebih stabil tuh ini